Intro 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 Oke, nanti-nanti Siap Eh, Mak Eh, Sur Eh, apa-apaan sih kamu ngomongin ngajak salamat sebelum? Nah, kan salamat diancurkan biar erat persahabatan kita Aduh, Raci ya keraat Tapi kan tau kondisi juga, Mak Tau kondisi gimana tau maksudmu, Sur Kita kan tuh harus sholat tuh Kan gak ada juranya, kita harus salamat Walah, gitu tau maksudmu Iya, itu Kan kita gak boleh tuh Dalam ibadah sampai sesuatu yang gak ada juranya Gak ada penuhannya Oh, oke, oke, paham, paham maksud Jadi duduk dulu yuk Ya, Sur Aduh Aduh Nah, jadi gini Sur Setelah melaksanakan sholat Kita diancurkan untuk berdoa pada Allah Ada hadis juga tuh menyebutkan Bahwasanya Doa yang paling didengar oleh Allah Ketika dilaksanakan di tengah malam Dan setelah melaksanakan sholat wajib Nah, itu kamu tau, Mak Bentar Sur, aku belum selesai nih jelasinnya Jangan disela dong Oh iya, oke, wes Oke, oke, siap Nah, kalau kita sudah selesai melaksanakan anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah Sholatnya udah selesai Doanya pun udah selesai Ibadah udah selesai tuh Nah, kita gak ada masalah berjabat tangan dengan sesama jamah, Sur Lah, kamu tuh gak jalanin ada gak ada dong Gak ada penguatnya Wih, ya jelas ada dong Hadis Riwayat Bukhari Yang menjelaskan Waktu itu Rasulullah melaksanakan sholat zuhur Saat melakukan perjalanan ke Batak Setelah selesai melaksanakan seluruh rangkaian sholat Kemudian Jamaah lainnya menjabat tuh tangan Rasulullah Ada kok di buku tanya jawab agama jilin lima Baca aja Sur Nah, terus berarti kalau aku habis salam gitu Gak apa-apa dong Aku jabat tangan orang gitu Nah, ini soal etika juga Sur Kamu mau gak waktu berdoa ada yang ngajak interaksi? Ya gak mau lah Orang aku kan juga pengen kusyuk, Mar Nah, makanya kamu jangan ganggu orang lain Sur Kamu kerjakan aja dulu Keutamaan zikir dan doa setelah sholat Kalau semuanya udah selesai ibadahnya Barulah salaman Oh, bukan berarti kita gak boleh salaman gitu ya, Mar Dabu sholat Nah, betul itu Sur Harus tahu waktu dan tempat yang tepat Oke, yuk salaman kita Pandemi COVID-19, gini aja dong Tidaklah setiap perbuatan baik itu Dapat dikerjakan pada setiap waktu dan setiap tempat Perbuatan baik itu bisa menjadi tidak baik Karena dikerjakan pada waktu dan tempat yang tidak semestinya Gini aja Gini aja